Ya, bagaimana urgensi surprise ini dan kriteria apa saja yang diperlukan dari calon panglima baru? Kami akan mengulasnya bersama Kepala Riset PSKPUGM Najib Aska dan Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Muhtar Ngabalin. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam, Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bang Ali dulu. Bang Ali, ini sudah ada desakan dari DPR untuk penerbitan surprise nama calon panglima TNI yang akan menggantikan Jenderal Andika yang akan masuki masa pensiun. Apa yang kemudian membuat Presiden belum juga mengirim surprise calon panglima ke DPR ini? Apakah memang masih ragu-ragu atau memang tadi semata-mata karena kesibukan? Ya, tidak usah pakai desak-mendesak karena waktunya, tengah waktunya semua sudah ada dan bukan untuk pertama kali ini kan, untuk surat Presiden itu dikirim ke DPR dalam rangka mengirim nama calon pengganti panglima TNI, Jenderal Andika. Saya kira Bapak dan Ibu anggota yang terhormat sangat paham dari regulasi dan undang-undang yang ada. Jadi, tunggu saja. Ini kan kita tahu semua kan baru selesai juga forum G20 yang luar biasa mendapatkan perhatian dan apresiasi yang luar biasa dari seluruh dunia. Jadi, besok juga Presiden kami akan datang ke Solo juga untuk acara Muktamar Muhammadiyah. Jadi, Mbak Eva, sabar saja. Segera surat Presiden akan meluncur ke Senayan. Jadi, betul-betul memang karena kesibukan Presiden yang memang lagi luar biasa begitu ya, Bang Ali? Ya, saya kira ini penting sekali untuk juga memang harus, saya terima kasih ya, terima kasih CNN bisa mengangkat bateri ini ya, di acara kita malam ini. Karena faktor itu yang menjadi perhatian penting. Sehingga Mbak Eva juga tahu ada beberapa penting partai yang tidak bisa Presiden hadir dan lain-lain. Ya, sabar-sabar, tenang-tenang sedikit, enggak usah desak-desak, enggak usah marah-marah kalau Presiden tidak hadir di acaranya. Oke, tapi kan sebetulnya memang ada tenggat waktu begitu Bang Ali yang diatur dalam Undang-Undang 20 hari sebelum masa reses. Betul, betul. Nah, ini apakah Presiden akan mengikuti aturan tersebut ataukah bagaimana? Pasti, karena yang paling taat konstitusi, aturan di Republik ini yang tidak bisa tidak, Presiden Joko Widodo. Jadi, itu makanya tadi juga di beberapa teman bertanya juga pada waktu lepas Jumat di Istana Negara, saya pun menyampaikan bahwa jangan pernah ragu, jangan bimbang, karena Presiden sudah mengetahui itu dan tentu saja dari staf, baik di kantor staf Presiden, di Sekretariat Negara, maupun di Sekretaris Kabinet, ini semua pakemnya sudah ada, SOP-nya sudah ada. Jadi, saya kira memang tidak perlu ada desak-mendesak, prosesnya ini akan berjalan soal waktu saja. Dan pasti Presiden akan taat pada semua ketentuan dan regulasi yang ada. Oke, kalau begitu, kalau memang tidak perlu ada yang dikhawatirkan, sekarang saya ke Mas Najib. Mas Najib melihatnya bagaimana? Mengapa kemudian sudah muncul suara-suara desakan dari DPR ini untuk Presiden segera mengirimkan surpres tersebut? Ya, terima kasih, Pak. Saya kira saya bisa memaksa dari dua sisi. Satu, saya kira dari kursi Bapak Presiden, Bapak Widodo, yang saya kira memang di tengah daya yang luar biasa padat, G20, lalu ini berlanjut dengan agenda utama, dan lain-lain. Jadi, satu sisi saya bisa memahami, kalau ada kelambatan sedikit, saya kira begitu ya, dalam proses kiriman surpres. Tapi di situ yang lain saya juga bisa paham, namanya ada macam dinamika ya, di DPR yang menuntut atau yang menghendaki segera disirimkannya mengenai panglima TNI yang baru. Karena timing dan konteksnya memang saya kira menarik. Kita tahu, kita semakin mendekati field press tahun 2024, di mana saya kira semua aktor politik ya berkepentingan dengan momen itu, dan posisi TNI jelas posisi yang strategis, yang punya baruh, punya dimensi yang tinggi. Karena itulah, saya kira harus mengeluarkan pernyataan yang sederhana ada kira-kira adalah menghendaki segera diseluarkannya surpres. Panglima TNI yang diharapkan lebih menjamin stabilitas politik, atau sesuatu yang terkenal kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak di partai politik untuk memastikan bahwa agenda pembelu dan pemilihan presiden tahun 2024, saya kira kepentingan yang lihat. Oke, jadi alasan utama, Anda melihatnya alasan utama, desakan dari DPR ini faktornya adalah politis, dan sebetulnya memang tidak ada aturan yang kemudian dilanggar, apabila misalnya kalau kemudian kita berkaca pada pengiriman surpres di calon nama panglima sebelumnya, memang Presiden Jokowi ini pernah beberapa kali mengirimkannya mepet misalnya begitu ya. Nah, apakah memang semata-mata karena politis, ataukah memang akan ada aturan yang dilanggar kalau memang tidak diserahkan dalam waktu cepat? Saya tidak melihatnya di pelanggar, seharusnya terjadi hanya memang pentahapan yang mungkin disetap, tidak-tidak begitu ya. Seharusnya apa? dilakukan oleh sebuah ini memang harusnya, saya kira teman-teman di DPR jalan lebih cepat sehingga ses tahap hanya jalan lebih cepat dengan yang disetapkan. Tapi itu bukan sebuah ini yang bersifat fatal konteks kenegaraan, karena saya kira kemungkinan bisa dilakukan oleh Presiden Jokowi, dalam hati sebagai kemungkinan juga untuk membuat langkah yang saya kira terbaik. Saya kira perhatian semua pihak kalangan korp politik, termasuk saya kira Presiden Jokowi, saya kira memperhatikan dengan sangat hati, dengan bersama saya kira mengenai proses pergantian panglima TNI ini. Apalagi kita tahu juga kemarin kan pergantian panglima TNI Hati Cahyak, itu mestinya hilirannya kira-kira begitu. Jadi setelah sebutnya angkat darat, Pak Gatot, lalu Pak Hadi, lalu waktu itu Pak Angkatan TNI, tapi kemudian yang muncul adalah Pak Andika. Jadi panggantian TNI waktu itu sempat menjadi prof. Sehan konteks cukup panjang. Dan kita sekarang ini memang masih bertanya-tanya, apakah ini hilir tanpa laut, jadi panglima TNI Hati Cahyak, atau justru kembar kakatan darat yang akan naik, karena ini memang momentum politik yang cukup krusial mendekati pemilihan TNI tahun 2004. Kira itu konteks. Oke, jadi memang Presiden sangat berhati-hati begitu ya, untuk kemudian nanti menentukan nama calon panglima. Tapi saya ke Bang Ali lagi nih, apakah kemudian ada potensi Presiden akan memperpanjang masa jabatan Jenderal Andika? Peluangnya bagaimana ini sebetulnya Bang Ali? Ada dua hal. Hal yang pertama adalah terkait dengan prerogatif yang dimiliki oleh Bapak Presiden sebagai Kepala Negara. Dan yang kedua itu adalah terkait dengan masa jabatan. Jadi saya kira untuk menjawab pertanyaan Mbak Eva, memang lagi-lagi kita membutuhkan waktu untuk bisa mendapatkan penjelasan langsung dari Bapak Presiden. Karena begini, apapun yang terjadi, Presiden memiliki keunangan. Betul. Bahwa beliau akan menggantikan panglima baru sesuai dengan batas waktu yang masa jabatan dari Jenderal Andika, ataukah memungkinkan beliau bisa menambah masa jabatan? Dan ini seingat saya pada masa Presiden Jokowi Dodo belum pernah terjadi. Dan saya pun ingin mengatakan bahwa dalam membicarakan masalah kepastian apakah segera beliau menggantikan panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Andika perkasa ataukah harus memperpanjang, saya mau bilang bahwa Presiden Jokowi Dodo sangat taat pada aturan dan hukum perundang-undangan regulasi yang ada. Karena itu, Mbak Eva, memang saya mau sampaikan juga bahwa mana tahu teman-teman anggota yang terhormat, Bapak Ibu yang sempat juga mendengarkan siaran kita malam hari ini, ini soal waktu saja. Soal waktu dan insya Allah Presiden akan segera menepati semua regulasi yang ada. Oke, kalau kemudian soal waktu dan masih harus menunggu, mungkin yang juga ingin didengar adalah apa saja kemudian yang nanti akan menjadi pertimbangan Presiden dalam kemudian menentukan nama calon panglima baru ini, kalau begitu Bang Ali? Ya, betul. Tetapi kan baik nama siapa dan bagaimana itu kan menjadi keundangan Bapak Presiden. Makanya saya juga tadi, Pak Prof. Najib, pada waktu saya ditanya di istana negara tentang apakah ini jatah angkatan laut, udara, dan lain-lain. Saya bilang, enggak. Tidak ada satu regulasi yang mengatur itu, yang pasti Bapak Presiden memiliki kewenangan mutlak. siapa para jenderal-jenderal terbaik, angkatan laut, darat, maupun udara yang memiliki kompetensi dan menjadi perhatian penting bagi Bapak Presiden. Tentu Presiden punya kewenangan untuk mempertimbangkan dari semua aspek. Tetapi saya mau bilang juga bahwa tidak ada regulasi untuk bisa menentukan apakah darat, laut, dan udara. Nah, itu yang tadi saya sebut dengan prerogatif Presiden dalam menentukan siapa yang nanti akan menggantikan Panglima Tentara Nasional Indonesia, Pak Jenderal Andika Pertasa. Oke, Pak Najib, Anda sepakat dengan itu? Tidak ada nih namanya harus rotasi jatah-jatahan ini adalah saatnya momentum dari angkatan laut misalnya. Tidak ada regulasi dalam artian yang mengharuskan itu betul. Tapi ada memang, apa namanya ini, aturan mengharap atau menyarankan kita kira gitu bahwa ada terjadinya rotasi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Jadi kalau memang Panglima Tentara Nasional Indonesia lalu akan darat, atau berkebar panjang itu, lalu akan darat Panglima Tentara Nasional Indonesia. Nah, lalu berkata, reposisi dibuatlah kebetulan bahwa Panglima Tentara Nasional Indonesia terkirirkan. Saya kira begitu ya, setara Panglima, kepala sapa, kata. Jadi bisa, udara, laut, udara. Nah, meskipun tidak ada sesuatu yang mengatur secara rigid, tapi itu akan membuat saya kira dinamika yang lebih baik ya. Jadi apresiasi penghargaan dan kesempatan saya kira kepada semua Panglima Matra untuk secara bergilir pemimpin itu secara yang baik, sesuatu yang sehat saya kira perkembangan, kira-kira TNI kita. Nah, kira-kira arah sana. Jadi betul Bang Ali tadi menyatakan bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan Presiden untuk menghilirkan tapi ada sebuah klip yang diperlukan ketika keputusan itu kuat mengenai klipan antara masa adalah dalam merangka, misalkan kita, sineris lebih baik, sehingga keputusan kita, sehingga pilihan antara masa kematra itu telah memimpin kita. Nah itu Bang Ali, oke lah, betul bahwa memang pemilihan Panglima adalah hak prerogatif Presiden, tapi kemudian ada faktor apresiasi, penghargaan, dan kemitraan ini yang kemudian nanti akan diharapkan dijadikan pertimbangan begitu Bang Ali. Ya, yang bisa menentukan itu memberikan apresiasi, reward and punishment, penilaian, semua itu tidak ada orang lain kecuali Presiden. Karena Presiden memiliki keundangan untuk bisa memberikan penilaian terhadap kinerja dari ketiga matra ini, Kepala Staff Angkatan Darat, Laut, dan Udara, untuk bisa ketiga jeneral bintang empat ini yang nanti akan dipilih oleh Presiden Joko Widodo menjadi Panglima TNI. Itu sebabnya tadi saya katakan bahwa pertama memang karena hak prerogatif yang dimiliki oleh Presiden selaku Kepala Negara, dan yang kedua adalah memang ada regulasi yang memerintahkan Presiden dengan ketaatan dan ketuuntukannya pada Undang-Undang untuk mengangkat Panglima TNI yang mantan Kepala Staff Darat, Laut, dan Udara. Itu ada Undang-Undangnya. Sehingga kalau nanti kita bicara tentang apakah Darat, Laut, dan Udara Kepala Staff itu, lagi-lagi saya mau bilang bahwa ini menjadi kewenangan Presiden yang mutlak, yang tidak bisa kita intervensi siapapun. Jadi saya kira bahasannya seperti itu. Oke, oke. Bahwa itu memang menjadi mutlak kekuasaan Presiden. Tapi kalau kita melihat kebiasaan Presiden Joko Widodo, Bang Ali, apa saja kemudian nanti pertimbangan Presiden dalam menentukan nama calon Panglima Baru ini? Sampai dengan periode kedua ini, di 10 tahun, kurang 2 tahun yang Bapak Presiden memimpin ini, kami lebih kurang 5-6 tahun ada di kantor staff Presiden, dan melihat proses ini sebagai proses yang sudah ada pakemnya, sudah ada SOP-nya, quote-unquote seperti itu, sehingga bagi Presiden juga bukan sesuatu yang sulit, atau rumit, atau pikir-pikir, atau timbang-timbang, tidak. Sebagai seorang Kepala Negara, sekaligus Kepala Pemerintahan, beliau sudah punya planning itu, tinggal soal waktu yang tadi saya sampaikan, ketika Dewan Perwakilan Rakyat ada nada-nada mendesak, dan lain-lain, saya kira, sudah, tunggu saja waktunya. Surat Presiden itu akan segera sampai ke Senayan. Oke, kira-kira kita masih bisa berharap pekan depan sudah akan dikirimkan surat tersebut, Bang Ali? Ya, saya punya keyakinan seperti itu, dan kalau Selasa atau Rabu saya sudah dapatkan informasi itu, saya yakin nanti Mbak Eva dan teman-teman di CNN saya akan sampaikan informasi lebih awal. Dan saya yakin bahwa Presiden akan lebih cepat dalam melakukan langkah-langkah, kalau ada yang harus dipercepat, beliau akan percepat, kalau ada yang harus dipermudah, saya tidak pernah menemukan Presiden dalam mengambil satu kebijakan yang bisa mempersulit. Jadi, saya punya keyakinan seperti itu, sudah cukup lama saya ada di sana negara, jadi saya tahu kebiasaan-kebiasaan yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo. Oke, terakhir kalau gitu ke Pak Najib, Pak Najib harapannya pekan depan kemudian surat itu sudah akan dikirimkan ke DPR, kira-kira kepala staf mana yang paling kuat peluangnya, dan apakah mungkin akan ada kejutan? Saya sendiri menduka, atau mungkin punya sedikit secara subjektif punya pengharapan ya, agar ini kindirkan kepada angkatan. Presiden Joko Widodo ini di tahun 2011, bagian besar Panglima TNI adalah dari Angkatan Darat. Saya tahu sejak tahun 2015 ya, itu Pak Gatot Nurmantio, diangkat ke TNI menggantikan general mobil sebelumnya, lalu digantikan oleh sekal TNI jantung, tahun 2020 dari Angkatan Udara, lalu tahun 2020, Adela Ambika yang menempat di posisi timah TNI menurut saya akan sangat cantik sekali kalau ini kesempatan diberikan kepada Angkatan Laut, tidak begitu. Katakan, yang barangkat pendek ya, katakanlah sepun misalnya itu tahun 2020. Nah, saya menduga 2024, berarti pergantian Angkatan Darat. Jadi, ada satu, satu di mana Angkatan Laut, saya kira, Angkatan Laut, mendapatkan TNI, virus itu, sebelum tahun 23, siapan kedua, tempat, darangkat, dan saya ini, seorang, akan berbuki oleh Angkatan, ikan ke pilu, dan presiden 2024, Pangliwati, di tangan. Thank you, if, saya. Baik, baik, kita akan lihat sama-sama apakah kemudian, apa yang disampaikan Bang Ali tadi, benar-benar terlaksana begitu ya, pekan depan kita akan lihat namanya, dan prediksi dari Pak Najib ini juga akan betul-betul terjadi, kita akan lihat sama-sama pekan depan. Terima kasih, tenaga ahli utama KSP, Ali Mokhtarambalin, dan Kepala Riset PSKPUGM, Najib Aska, atas waktunya di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam.